Intro Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua Sahabat tutorial IT dan informasi Pada kesempatan kali ini, admin membagikan informasi yang dilansir dari Berita Soloraya, terkait informasi resmi pendaftaran PPPK 2022 Serta alurnya, berikut perubahan prioritasnya Pendaftaran PPPK 2022 banyak ditunggu Khususnya bagi yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK tahun 2021 Guru honorer yang ingin mengikuti seleksi PPPK 2022 Pasti sudah sangat menantikan sejumlah informasi tersebut Sebagai mana diketahui, afirmasi PPPK 2022 tertuang dalam Permenpan RB No. 20 Tahun 2022 Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara rincin mengenai alur pengangkatan Sebagai mana dikutip berita soloraya.com dari laman jd.menpan.go.id Seleksi PPPK tahap 3 tahun 2022 ini meliputi beberapa tahap, diantaranya Pertama tahap perencanaan, kedua tahap pengumuman lowongan, ketiga tahap pelamaran, keempat tahap seleksi, kelima tahap pengumuman hasil seleksi, keenam tahap pengangkatan menjadi PPPK Mengacu pada tahapan di atas, maka setiap pelamar PPPK 2022 harus lolos terlebih dahulu, baru dapat diangkat menjadi ASN PPPK Untuk proses pengangkatan akan ditetapkan oleh PPK instansi daerah dan akan disampaikan langsung oleh Kepala BKN Mengapa demikian? Karena untuk mendapatkan nomor induk PPPK, ada ketentuan akan diterbitkan dalam jangka waktu maksimal 25 hari kerja Berdasarkan hal tersebut, pengangkatan PPPK secara resmi akan diputuskan oleh PPK instansi daerah Sebab yang kelak akan mempunyai hubungan perjanjian kerja dengan peserta yang lulus adalah instansi tersebut Seluruh ASN PPPK baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapatkan nomor induk Ketika itulah PPPK bisa menuntaskan tanggung jawabnya secara masing-masing Namun, berdasarkan hasil rapat kerja nasional RAKERNAS pada tanggal 28 Juni hingga tanggal 1 Juli mendatang Disampaikan bahwa terdapat perubahan pelamar prioritas Hasil RAKERNAS menyatakan bahwa pelamar prioritas di PPPK guru tahap 3 hanya ada prioritas pertama dan kedua Diketahui bahwa RAKERNAS dihadiri Kadisdik dan Kepala BKD Provinsi, KAP, Kota Jawa Barat, Banten, Sungsel, Lampung dan lainnya Dalam RAKERNAS tersebut, dijelaskan bahwa 2-8 Juli seluruh PEMDA mengisi atau menambah kuota formasi di daerahnya masing-masing PEMDA boleh menambah kuota formasi tetapi tidak boleh mengurangi formasi yang diajukan Sesuai jadwal yang disampaikan, guru yang lulus passing grade yang menjadi pelamar prioritas 1 Akan dilakukan pengangkatan Pengangkatannya diperkirakan akan dilakukan mulai pertengahan Juli sampai akhir Agustus tahun 2022 Demikian informasi singkat yang dapat kami bagikan Semoga bermanfaat buat rekan Bapak Ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!